Di sangka tamu, detik-detik bocah biarkan maling masuk bawa kabur sepeda motor. Sebuah video memperlihatkan pelaku curan mor gondol satu unit motor dari sebuah kos-kosan viral di media sosial. Pelaku curan mor yang terdiri dari dua orang pria itu beraksi di salah satu kos-kosan di kawasan Pasar 1 Setia Budi, Kota Medan, Penemigo, 10 Desember 2023. Saat hendak beraksi, seorang bocah yang diduga anak dari pemilik kos tersebut membukakan pintu pagar dan membiarkan para pelaku masuk ke area parkir. Bocah tersebut tampak mengira bahwa dua pelaku tersebut merupakan tamu salah satu kos. Momen saat kedua pria pelaku curan mor itu beraksi terrekam CCTV dan kini rekaman tersebut dibagikan oleh salah satu akun Instagram. Kejadian pencurian di hari Minggu sore pukul 3 lewat 40 menit berdasarkan CCTV dilakukan oleh dua orang maling. Salah satu pelaku menggunakan jaket oraya, TKP, Kos Setia Budi Pasar 1, isenarasi dalam keterangan unggahan itu. Mendengar ada suara motor berhenti di depan pintu pagar, seorang bocah laki-laki kemudian keluar dari dalam rumah dan membuka pagar tersebut. Tak hanya itu, bocah itu juga mempersilahkan kedua maling masuk ke area parkir. Setelah dua pelaku masuk ke area parkir, bocah itu kemudian menutup kembali pintu pagar. Tak lama setelah itu, para pelaku kemudian pura-pura hendak keluar sehingga pintu pagar itu kembali dibuka oleh bocah laki-laki itu. Namun saat itu kedua pelaku tampak mengobrol dengan anak tersebut. Tak diketahui apa isi dari obrolan mereka. Namun bocah laki-laki itu tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu pagar terbuka. Tak butuh waktu lama, satu unit motor jenis metik yang terparkir di depan kos-kosan itu dibawa kabur oleh maling tersebut. Video rekaman CCTV pelaku curan bor itu beraksi, kini beredar luas di media sosial. Unggan itu sontak ramai oleh komentar warganet.